Jadi rencananya hari ini Bang Hochen pulang Jakarta dari kebumen enakan kita via mana ya niatnya sih pengen via eh jadi ke arah berubah lingga nanti eh unosobos itu enakan jalurnya cuman enggak tahu nih masih longsor apa enggak kalau masih longsor kita ganti rute jadi udah prepare nih rompi selalu dingin kan jaket tas sudah diikat di bangku tengah sarung tangan balak apa lagi ya eh kondisi ban udah enggak masalah cuman belum ganti oli nih kayaknya suntik oli dulu nanti biar lebih enak rem kita cek pengereman aman aman kali perdepan ban depan aman kita cek isi dalam box jaket langsung yang ditip eh cas-casan handuk dan dibawah ranselnya laptop laptop berat banget udah ke martabak taranan tinggal persiapan pulang nih kita ngopi sebentar oke kita mau pulang bedah mama eh dadah dong kamera dadah sendirian lagi ngopi lagi terima kasih banyak pak mama eh kita mau pulang habis ikat-ikat oke teman-teman kita pulang ke Jakarta eh kita mau lewat jalur selatan tadinya sih nggak memungkinkan kan kayaknya soalnya hujan rawan longsor cuman nih kayaknya sedikit meredah tinggal gerimis jadi kita coba lewat sana ya sayang banget soalnya view-nya bagus banget apalagi masih terang begini mumpung lagi disini kan jadi kita harus abadikan momennya ikutin terus pokoknya bangcan jalan sampai ke Jakarta temen-temen ya selamat menonton jalur kita lewat apa lo kayak gini-gini nih karena eh agak di atas sedikit hujan jadi bangcan hari ini enggak pakai ini dulu nih sementara tidak pakai handphone di map tidak maut serta tidak pakai map di handphone eh jadi kita jalan aja tapi tanpa map ya Simba nah ini pemandangan waduk Sempor temen-temen kalau terang Wih lihat ya temen-temen tuh kabut di atas sana bagus ya Kakak banget Jakarta Mas Jakarta Mas sendirian Mas lainnya temennya kanan-kiri réh selamat menikmati 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 depan kita diarahkan ke kanan ke arah Purwalinga dan Banyumas ikutin terus ya Oke kita masuk Kabupaten Purwalinga Selamat datang di Purwalinga Oke di depan kita diarahkan ke kanan masuk ke Jalan Jenderal Suri Raman untuk Purwalinga Purwalinga jadi mau ngeres dulu mau ngopi udah bakal kopi tapi nggak bawa gelas jadi alhasil kita mau black black kita belakang kita adalah tolong kita ngobri pakai ini nih kita lupa buat gelas ini ya udah itu aja anggap aja bersih nggak apa-apa thinner paling paling pingsan-pingsan dikit kita lanjut lagi eh perkiraan waktunya lumayan nih masih ngasih 8 jam 57 menit lagi siap-siap jalan lagi yuk bismillahirrahmanirrahim temen-temen Purwalinga tuh speed bumpnya sakit-sakit banget loh tajam loh mana nih kita belum ketemu nih aduh tajam banget nih alun-alun Purwalinga nih temen-temen kita sampai di alun-alun Purwalinga udah view-nya kayak di alun-alun Purworejo sama di alun-alun Magelang nih temen-temen cuman eh kalau di Purwalinga atau mungkin nggak ada ya di Purwalinga ini nggak ada kayak model wisata sepeda wahana sepeda apa sih namanya bisa dipukul yang sepeda mobil itu teman-teman nyalain lampu itu nah kita ambilkan nih teman-teman oke mobil masuk kita di jalan DI penjahitan ini kita mau makan dulu di Purwalinga sebelum sampai sana nggak ada tempat makan isi perut dulu biar nggak masuk angin kan eh yuk masuk nama sekali permisi permisi laper masuk angin sakit gigi komplit oke kita selesai makan lanjut jalan lagi bismillahirrahmanirrahim wuhh dingin ya karena kondisi hujan gerimis jadi Bang Chan nggak pakai sepatu nih sekarang pakai sendal lanjutin jalan yuk jadi Bang Chan habis istirahat nih teman-teman satu jam makan kerokok eh ini perkiraan waktu sekitar 8 jam 26 menit lagi sampai Jakarta dan Bang Chan hari ini udah isi bensin Pertamax 20.000 aww 20.000 Pertamax nanti kita lihat ya sampai mana kita ngisi lagi oh ya hari ini oh ya hari ini sudah mulai diterapkan untuk harga Pertamax naik ya jadi 12.500 aduh pas banget lagi turing di jalan lagi tapi tadi eh nggak tahu sih ya karena di bensinnya cairan di gunung deket-deket gunung situ gitu jadi belum tahu untuk takaran satu liternya berapa gitu jadi langsung di 20.000 aja jadi trek kita eh ini kita ke arah Pemalang ya ini makin nanjak makin nanjak eh eh udaranya hari ini eh dingin banget hehehe dan eh apa namanya ini lubangnya banyak banget temen-temen jadi lubangnya tuh padahal ini jalanan rame ya maksudnya jalanan yang dilewatin orang eh penduduk sekitar mungkin untuk belanja atau harus lalu lintas yang ya kalau siang dan sore itu lancar ramai gitu loh tapi kenapa nggak di bener-benerin jalanannya lubangnya uh lubangnya parah-parah banget ya temen-temen terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati